Hari ini kita bahas dengan tema penyebab airbah yang bersejarah penyebab airbah yang bersejarah kurun waktu dan kurun waktu pembangunan batra kurun waktu pembangunan batra yaitu bukan 120 tahun tetapi kurang dari 100 tahun bukan 120 tahun tetapi kurang dari 100 tahun sebut judulnya penyelenggara penelenggara penelubusan dalam pembangunan batra penyelenggara penelubusan dalam pembangunan batra pembacaannya kejadian 6 ayat 5 sampai 12 kita baca kejadian 6 ayat 5 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuat membuahkan kejahatan semata-mata berfirmanlah Tuhan aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka tetapi nu mendapat kasih karunia di mata Tuhan inilah riwayat nu nu adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya dan nu itu hidup bergaul dengan Allah nu memperdengarkan tiga anak orang lelaki-laki Semham dan Nyafet adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan Allah mendilik bumi itu dan sungguhlah rusak sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi kapan air banu terjadi kapan air banu terjadi kejadian 7 ayat 6 pada waktu kejadian 7 ayat 6 pada waktu nu berusia 600 tahun usia nu berusia 600 tahun nu lahir di tahun 1056 menurut kalender Adam jadi semenjak Adam 1056 tahun kemudian setelah sekali lagi nu lahir 1056 tahun setelah Adam lahir maka 1056 ditambah 600 tahun 1056 tahun 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 1656 setelah Adam lahir air banu turun ya kan dan karena Adam adalah orang 4114 4114 sebelum masehi nanti jika ada kesempatan kita bahas detailnya kan air ban terjadi di tahun 156 1656 ditambah 292 1948 sejak Adam lahir 292 ini dari mana coba kita lihat setelah air banu air banu air banu 600 umur umur 600 dia mati 952 50 total setelah air banu hidup lagi 300 berapa lama 350 tahun lagi dia hidup lagi kan ini air banu lalu coba kita dikurangi 350 dikurangi 292 berapa 58 tahun siapa lahir ini 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 Abraham Abraham lahir jadi Abraham dan Nuh hidup berapa lama semasa 58 tahun jadi benar kan setelah air banu 292 tahun kemudian Abraham lahir jadi ini sejak Adam 1948 tahun kemudian Abraham lahir ya kan jadi maka ini dari Adam ya kan 1948 ditambah kelahiran Abraham berapa tahun ke 2166 sebelum Masehi 2166 total berapa 4 1 1 4 terbukti ya jadi ini kelahiran Adam Adam itu 4 1 1 4 sebelum Masehi nah ini nanti kita bisa bahas lagi jika ada kesempatan bagaimana apa sekali lagi karena Adam adalah orang di tahun 4114 sebelum Masehi maka air banu terjadi di tahun berapa jadi disini karena sekarang 2 ribu berapa 18 kan sekali lagi air banu terjadi 2458 sebelum Masehi 2 ribu empat ratus empat ratus lima puluh delapan tahun sebelum Masehi ya bisa mengerti ya dan sekarang tahun 2018 maka 2458 ditambah 2018 berapa 4 4 7 6 sebelum mulai sekarang dari sekarang jadi maksudnya air banu terjadi 4476 yang lalu tahun yang lalu dari sekarang dari hari ini jelas ini semua didasari Alkitab semuanya berdasarkan pada Alkitab kan ya intinya kalau hitung menulis di kebelakang ke depan semuanya bisa kita ketahuan jelas kita lihat yang pertama apa penyebab apa penyebab terjadinya air bah apa penyebab terjadinya air bah yang bersejarah apa penyebab terjadinya air bah apa penyebab terjadinya air bah yang historisasi historisasi bersejarah itu terjadi bukan akibat iklim bumi yang berubah seperti yang dikatakan kaum liberal penyebab terjadinya air bah itu bukan karena iklim bumi yang berubah karena iklimnya berubah akhirnya air bah terjadi bukan seperti itu sebaliknya sebagai hasil penghakiman air bah terjadilah perubahan iklim dan cuaca jadi kita bisa supaya lebih mudah dimeruti kita coba kita bandingkannya sebelum air bah setelah air bah sebelum air bah keteraturan alam yang berputar keteraturan alam yang berputar dengan harmonis ya kan semuanya teratur lalu cuaca cuaca iklim yang sangat sesuai sesuai dengan sesuai untuk manusia hidup pas bagus sekali cuacanya lalu maka rentang rentang umur manusia berapa rata-rata rata-rata 912 tahun dari Adam sampai ini kecuali Heno naik ke surga dengan hidup 900an hampir 1000 tahun nah setelah air bah terjadi perubahan setelah terjadi air bah lalu apa setelah air bah perubahan terjadi perubahan iklim perubahan iklim dan cuaca 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 bumi jadi cuacanya yang tidak normal tidak normal lalu kedua panas yang ekstrim panas yang ekstrim dingin dingin yang ekstrim tidak sesuai tidak sesuai untuk manusia tinggal manusia hidup ketiga rata-rata rentang umurnya rentang umur manusia berapa tidak sampai 900an kan 400 sampai dengan 600 tahun 600an 400an sampai 600an tahun jadi penuhan sangat cepat penuhannya sangat cepat sangat mudah terjangkit penyakit sehingga rentang umur manusia memendek rentang umur manusia diperpendek nah penghakiman air bah yang besar itu merusak total merusak total struktur seluruh dunia yang penuh dosa dan kejahatan khususnya dengan titik tolak peristiwa air bah rentang umur manusia diantara ini khususnya rentang umur manusia itu berkurang drastis drastis jadi pertanyaannya sekarang balik lagi apa penyebab terjadinya air bah yang bersejarah 4.476 tahun yang lalu apa penyebabnya kita lihat pertama ini satu karena dunia karena dunia jatuh dosa secara total total bukan setengah-setengah tapi secara total penuh penuh dengan kejahatan penuh dengan kejahatan kejadian 6 ayat 5 kejadian 6 ayat 5 yang tadi kita baca dikatakan sekejahatan manusia besar di bumi kata besar bahasa beraninya berasal dari kata lahab 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 kita pernah dengarkan lahab luas jadi besar lahab yang berarti berlimpah kuat atau meluap luap kalau kita Korea mengambil kata ini arti ini jadi dosanya meluap luap seperti misalnya ketika air dituangkan ke dalam cangkir airnya penuh lalu apain setelah penuh meluap luap hasilnya di ayat 6 Tuhan menyesal hatinya pilu sehingga Allah berencana untuk menghakimi dunia secara total dengan air rebah ayat 7 berfirmanlah Tuhan aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi nah kata menghapuskan bahasa beraninya maha ini mengingatkan kita pada siapa me hu ya el dari keturunan dari keturunan kain kan mehu ayel keturunan keempat keturunan kain yang keempat ya kan mehu ayel keturunan kain yang keempat mehu ayel yang berarti orang yang dihapuskan Allah tanpa bekas dan bersih tidak ada bekasnya nama ini bisa ditemukan arti ini bisa ditemukan dua raja raja 21 ayat 13 dua raja raja 21 ayat 13 keluaran 17 ayat 14 maha mehu yael nah mengenai situasi dosa dan kejahatan di zaman nu seperti demikian dikatakan ulang lewat dua kata di ayat berikutnya kejadian 6 ayat 11 sampai 12 pertama kata rusak 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 kejadian 6 ayat 11a adapun bumi itu telah rusak dihadapan Allah kata ini juga muncul di ayat 12 juga kata rusak bahasa ibraninya syahat syahat berarti yang berarti membusuk atau dihancurkan jika dosa meluap luap maka akan membusuk lalu jika membusuk pada akhirnya akan hancur nah kedua kekerasan 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 bahasa ibraninya hamas hamas yang berarti melanggar hukum ketidakadilan jahat misalnya kalau lihat national graphics bisa lihat perkelahian antara binatang di padang rumput di Afrika saudara pernah ingat singa sedang merebut jerapah dan beberapa hyena berkumpul dan merebut lagi sangat ganas kejam singa mengambil apa memakan kepala mulut hyena jadi telinganya diambil kejam sekali kan seperti ini kekerasan di zaman nu nah kedua lalu penyebab mendasar penyebab mendasar penyebab mendasar kejahatan menjadi besar atau dosa menjadi penuh adalah karena ini penting ke kejatuhan kejatuhan anak-anak Allah kejatuhan anak-anak Allah kejadian 6 ayat 1-4 kita bisa bandingkan dua sosok terutama ini anak-anak perempuan manusia kalau sebelah kita tulis anak-anak anak-anak lelaki anak-anak lelaki lelaki Allah anak-anak perempuan manusia anak-anak lelaki Allah tiba bandingkan dua sosok ini anak-anak perempuan manusia itu mereka siapa keturunan-keturunan yang tidak saleh dari garis keturunan kain keturunan-keturunan yang tidak saleh dari garis keturunan kain menunjuk pada garis keturunan kain secara rohani lelaki lelaki pun lelaki lelaki pun adalah lelaki lelaki adalah perempuan secara rohani kalau orang-orang yang tidak saleh bisa dianggap perempuan lalu anak-anak lelaki Allah mereka siapa keturunan yang saleh dari garis keturunan set atau habel set garis keturunan yang saleh set rupa Allah rupa Allah berlanjut atau diteruskan diteruskan lewat garis keturunan set lewat garis keturunan set rupa Allah berlanjut terus lewat garis keturunan set kejadian pasal lima ayat satu sampai dua maka lukas pasal tiga ayat 23 dikatakan diatasnya Yusuf siapa Eli Matat lalu ayat 38 dikatakan apa diatasnya Enos diatasnya Set diatasnya Adam kalau ayat kitab Indonesia anak Enos anak Set anak Adam lalu Adam ini siapa anak Allah gitu anak Allah rupa Allah itu diwariskan dari Allah Adam Set Enos yang salah maksimur 73 ayat 15 maksimur 73 ayat 15 atau khosea 1 ayat 10 dengan menunjuk pada orang-orang yang kudus disebut anak-anak Allah anak-anak Allah anak-anak Allah secara rohani karena mereka ini secara rohani adalah perempuan pun fisiknya perempuan tapi siapa mereka adalah dianggap laki-laki apakah saudara adalah semua laki-laki atau perempuan laki-laki secara rohani secara rohani kalau baca lukas 8 ayat 11 dikatakan benih itu adalah firman Allah matius 13 ayat 38 dikatakan apa benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan Allah benih adalah anak-anak kerajaan Allah benih adalah firman Allah kalau saudara adalah orang-orang yang menerima firman benih Tuhan benih firman benih firman Allah berarti saudara adalah anak-anak Allah di zaman Nuh pertanyaannya di zaman Nuh sejak kapankah dunia mulai menjadi jatuh dosa dengan pesat dan dosa menjadi penuh sehingga mengakibatkan atau membawa penghakiman penyebab dasarnya dapat ditemukan bukan di garis keturunan kain tetapi di garis keturunan set nah jadi saudara ini penting ini harus kita berikan perhatian yaitu karena garis keturunan sen yang sarsunya saleh kawin campur dengan kawin campur kain campur dengan keturunan keturunan yang keturunan keturunan yang jatuh dosa ini campur dengan ini jadi maksudnya apa campur dosa karena campur jadi satu karena campur dosa mulai mulai masuk secara legal secara sah kalau menikah jadi jadi bagaimana satu tubuh kan satu badan satu daging jadi bukannya dua satu jadi campur dosanya bisa masuk secara legal secara sah maka sering lihat orang yang bertumbuh baik beriman tapi suatu hari menjauhkan diri dari Tuhan karena menikah salah menikah kejadian 6 ayat 2 kejadian 6 ayat 2 kejadian 6 ayat 2 maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka disini ada pendapat yang salah anak-anak Allah yang disebut disini menunjuk pada malaikat-malaikat yang baik jika malaikat-malaikat melakukan perkawinan pernikahan berarti malaikatlah yang menjadi aktor utama atau aktor pusat dari sejarah penobusan tapi nyatanya tidak kan anak-anak Allah disini menunjuk pada orang-orang yang percaya dari garis keturunan set yang saleh ini anak-anak Allah lewat kawin campur garis keturunan set menjadi bersifat kedagingan kedagingan sehingga apa yang terjadi kedagingan jadi apa yang terjadi roh Allah meninggalkan mereka roh Allah meninggalkan mereka nah di zaman sekarang ini pun sebelum kita menunjuk-nunjuk kesalahan orang-orang dunia di dunia kita sebagai jemaat kudus orang-orang percaya sebagai orang-orang percayalah yang harus terlebih dahulu percaya dengan baik iya kan kita sebagai umat kristian ini harus percaya dengan baik jadi dalam menikah haruslah diantara orang yang percaya nah kalau begitu coba kita lihat bagi apa sudut pandang pernikahan yang baik benar itu seperti apa sudut pandang pernikahan dari garis keturunan kain sudut pandang pernikahan dari garis keturunan set standar 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 pedoman dalam memilih pasangan standarnya apa pandangannya gimana dari karis seturunan sekain standar secara jasmani standar secara jasmani secara luar secara luar maka dikatakan melihat gitu kan kejadian satu ayat satu sampai tiga melihat bahasa ibrannya ra'ah melihat anak-anak melihat gitu ya melihat ra'ah yang artinya mengamati dengan penuh perhatian mengamati dengan penuh perhatian yang dalam bukan sekilas lihat tapi melihat mengamati dengan penuh perhatian yang dalam naskah aslinya kata tersebut ada di awal di awal awal sehingga berarti ditekankan jadi bisa berarti ini bahasa ibraninya melihallah karena penting maka ditekankan di depan ra'ah gitu bahasa indonesianya anak-anak Allah melihat kan tapi bahasa ibraninya melihatlah anak-anak Allah nah siapa saja yang disukai mereka lalu dikatakan siapa saja yang disukai mereka siapa saja yang disukai mereka dikatakan demikian kalau laki-laki kalau harus ketenang kain seperti ini kalau laki-laki asal perempuannya cantik beres kalau perempuan asal laki-lakinya banyak uang beres gitu nah lalu kita lihat suatu pandang pernikahan dari Seth mereka itu sendar secara iman secara iman dan secara dalam prioritas sendar sendar mereka adalah apakah ia ada iman atau tidak iman ya lihat iman yaitu prioritas mereka adalah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ia adalah orang yang berkualifikasi untuk melanjutkan kaum perjanjian atau tidak nah contoh-contoh di Alkitab coba kita lihat contoh-contoh pernikahan sudut pandang kain dan sudut pandang sel ini terus selanjut sampai seterusnya ya kan contoh-contoh di Alkitab di kemudian hari anak Ishak yaitu siapa Esau dan Yaakob kan Esau mengambil Esau mengambil perempuan dari suku Het Kanaan sebagai istrinya kejadian 26 ayat 34 lalu di kemudian hari ada Raja Yehoram Yehoram mengambil Yehoram dia mengambil anak perempuan dari Ahab menikah dengan Yehoram 2 Tawarik 2 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai 11 kalau dari sudut pandang Seth Ishak mengambil istri dari orang-orang dari orang-orang di kampung halamannya yaitu di Haran bukan di Kanaan tapi di Haran disitu ada kaum keluarga yang saleh jadi ribuka ribuka orang kampung halaman yang saleh apa keturunan yang saleh ambilnya ribuka ini kejadian 24 ayat 7 kejadian 24 ayat 7 dikatakan ulangan 7 ayat 1 sampai 4 pesan terakhir dari Musa kepada generasi kutu di Padanggurun janganlah menikah dengan suku kanan jadi peringatan terakhir tepat sebelum umat Israel memasuki kanan pun sama janganlah menikah dengan orang kafir di hari akhir di hari akhir juga sama di hadapan kanan rohani surga jemaat kudus haruslah menikah dengan baik dalam iman jadi penghakimannya terjadi karena keturunan yang seharusnya saleh menikah kawin campur dengan keturunan yang tidak saleh setelah menikah dengan orang yang tidak percaya imannya hilang lalu hidupnya enak-enak lalu pergi kemana ujung-ujungnya kurang bijaksana kan hanya hidup berapa tahun lagi 20, 30, 40 lamanya 50 berapa lama lalu kemana rojiwanya jiwanya siapa yang bisa tanggung jawab saya harus menikah dengan baik